Pemirsa anggota Dewan terpilih dari Partai Persatuan Pembangunan Berinisial RT diamankan Satuan Narkoba Polres Tabas Makassar atas penyalahgunaan narkoba. Dari tangan pelaku pemirsa, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa sabu, dua saset, beserta alat hisap. Tim Elang Satuan Narkoba Polres Tabas Makassar mengamankan oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang baru terpilih pada pemilihan legislatif 17 April 2019 lalu. Anggota Dewan terpilih ini diketahui berinisial RT, merupakan anggota Dewan dari Partai Persatuan Pembangunan P3. Ia diamankan atas tuduhan penyalahgunaan narkoba. Anggota Dewan dari Partai P3 ini ditangkap di rumahnya di Jalan Barukang, kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar pada hari Senin setengah satu dini hari. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan beberapa barang bukti berupa dua saset sabu, alat hisap sabu, dan dua lempeng tembakau sintetik gorila. Dari tersangka itu kita dapatkan beberapa alat, yaitu alat hisap sabu maupun sabu-sabu. Sebanyak dua saset, dan ada dua linting tembakau sintetik. Atas perbuatannya tersangka dikenakan sel 114 dan 112 dengan ancaman hukuman 4 sampai 20 tahun.